Bayangan berdarah jelit 30 tamat. Walaupun dalam hati Tok Chiu Yong merasa sangat gusar, tetapi ia tidak sanggup untuk mengumbarnya keluar, terpaksa sambil mendengus dingin serunya kembali. Siaw Heng, apakah hanya seorang gadis pun dapat menghalangi perjalanan kita selamanya Cai Hai utamakan adat istiadat lebih dahulu sebelum menggunakan kekerasan, tiba-tiba ia pertinggi suaranya dan berseru, Nona bila kau ada perkataan cepatlah diutarakan, seandainya tuan rumah gua ini tidak sudi berjumpa dengan kami, terpaksa kami sekalian akan menerjang masuk dengan kekerasan, Apabila kalian berani maju selangkah lagi ke depan. Aku segera akan menggerakkan alat dua rahasia yang dipasang di sekitar sini, dengan cermat Siaw Ling membedakan arah suara gadis itu, setelah menentukan arah yang tepat mendadak ia membentak. Nona, berhati dua lah, ia njotkan badan dan menubruk ke muka dengan hebatnya. Terasa cahaya dingin berkelebat lewat, angin sedang menderu dua menyambar ke muka, bersamaan itu pula dari dinding lorong berkumandang suara gemercikan yang nyaring. Baik si raja obat bertangan keji maupun sepasang pedagang dari Tiong Chiu semuanya merupakan jago-jago kawakan yang sudah punya pengalaman luas dalam menghadapi musuh tangguh, mendengar suara tersebut kewaspadaan mereka dipertingkat, seluruh perhatian dipusatkan ke arah depan dan dengan langkah lebar menerjang ke muka. Siaw Ling ayunkan telapak kanannya melancarkan segulung angin pukulan yang mahadasyat, pedang yang menyerang datang dari sisi tubuhnya seketika terbendung sementara jari kirinya menotok ke muka melancarkan sebuah serangan balasan. Terdengar jeritan tertahan yang amat nyaring menggema dalam lorong, tiba-tiba gadis itu menarik kembali pedangnya dan melarikan diri dari situ. Melihat musuhnya ngacir, Siaw Ling segera mengejar ke depan walaupun harus menempuh bahaya. Tok Chiu Ong serta Tiong Chiu Siangku pun pada saat yang bersamaan dengan suatu gerakan tubuh paling cepat mengejar ke belakang tubuh Siaw Ling. Belum. Belum di tengah dua ledakan dasyat, dari atas atap lorong sekonyong dua meluncur jatuh dua buah batu cadas yang luar biasa besarnya. Seandainya Siaw Ling tidak melancarkan serangan dasyat sehingga memaksa gadis itu rada lambat menggerakkan alat rahasia tersebut, sekalipun Tok Chiu Yok Ong serta Tiong Chiu Siangku memiliki gerakan tubuh yang amat cepat pun, tak bisa dihindari lagi mereka pasti akan terluka oleh tindihan batu cadas itu. Si Siapo A. Mas Sengpet berpaling memandang sekejap ke arah batu cadas tersebut tampaklah seluruh lorong telah tersumbat penuh oleh batu tersebut, asal gerakan mereka lebih lambat sedetik saja niscaya dia serta Tuk Chiu sudah mati konyol. Terkenang peristiwa yang baru saja berlangsung, tak kuasa lagi ia berseru lirih, sungguh berbahaya sungguh berbahaya, Seng Heng, harap kau memimpin jalan dengan andalkan cahaya mutiara tersebut, terdengar Tuk Chiu Yok Ong berseru dengan suara cemas. Keadaan yang kita hadapi sekarang terlalu kritis, apabila mereka sempat menggerakkan seluruh alat rahasia yang dipasang di sekitar lorong ini, niscaya kita bakal celaka. Mari kita terjang terus ke dalam dan tak perlu sungkan dua lagi. Ucapan Yok Ong sedikit pun tidak salah sahut Seng Pats Raya meloncat ke hadapan Xiao Ling, kemudian dari sakunya ia ambil keluar senjata si Epo Aemasnya dan melangkah maju ke depan dengan langkah lebar. Saudara Seng, kau harus berhati dua teriak Xiao Ling memberi peringatan. Tak usah to aku khawatirkan. Belum habis ia menjawab, tiba-tiba tercium bau amis berhembus datang dari arah depan. Di bawah sorotan cahaya mutiara, tampaklah seekor ular kecil laksana anak panah meluncur datang dengan kecepatan luar biasa. Dengan sebat Seng Pats menghentikan langkahnya, senjata si Epo Aemas yang telah dipersiapkan di tangan pun segera dibabat ke arah muka. Cahaya putih berkelebat lewat, tahu dua pedang Xiao Ling telah bergerak lebih duluan. Keras ular kecil yang meluncur datang dengan amat cepatnya itu pun sudah terbabat jadi dua bagian. Pada saat itulah dari permukaan tanah berkumandang datang suara gemerisik yang amat nyaring, pelbagai jenis ular beracun yang jumlahnya mencapai ratusan bersama dua bergerak datang. Luas lorong gua itu tidak mencapai beberapa depa. Dengan kedatangan rombongan ular beracun ini maka dalam waktu singkat seluruh ruangan kosong dalam lorong itu pun telah dipenuhi dengan binatang dua tersebut. Dalam keadaan seperti ini, kendati Seng Pats memiliki pengalaman yang luas pengetahuan yang banyak serta akal yang lihai pun tak urung dibikin gelagapan juga sehingga untuk beberapa saat ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Laksana kilat Xiao Ling melancarkan sebuah serangan udara kosong ke arah depan, angin pukulan yang dasyat dengan cepat mengulung rombongan ular yang berada di paling depan. Termakan angin pukulan yang maha dasyat tadi, beberapa puluh ekor ular berbisa itu menjelat dan hancur binasa. Namun dengan adanya serangan ini ular dua yang ada di belakangnya jadi gusar, mereka sama dua menerjang ke depan dengan buasnya. Harap Cui sekalian mundur ke belakang hardi top Ciu Yokong keras dua, tangannya segera mengayunkan sebungkus obat ke arah rombongan ular itu. Seng Pats maupun Xiao Ling mengerti bahwasannya si raja obat tersebut sedang melepaskan racun kejinya untuk mematikan ular dua beracun itu buru-buru mereka mundur ke belakang. Tampaklah tangan kanan top Ciu Yokong diayunkan ke depan berulang kali, dalam sekejap metu dihadapannya terbentuk sebuah garis bubuk beracun yang panjangnya mencapai tiga depa. Tak kalah rombongan ular berbisa itu tiba di sisi garis racun tersebut, tidak salah lagi mereka segera berhenti bergerak dan tidak berani maju lebih ke depan, makin lama rombongan ular yang berkumpul di sana makin banyak, kurang lebih seperminum teh kemudian sudah berpuluh dua lapisan ular berbisa yang berkumpul di sana. Menyaksikan rombongan ular berbisa yang berlapis dua itu, dalam hati Xiao Ling berpikir, ular dua yang ada di depan sekalipun berhenti karena terhadang oleh garis racun, namun rombongan ular yang ada di belakangnya bergerak terus tiada hentinya, jelas di belakang rombongan ular ini pasti terdapat suatu kekuatan yang mengendalikan mereka dan memaksa ular dua tersebut meluruk terus tiada hentinya apabila aku ingin melenyapkan rombongan ular berbisa ini, pertama dua aku harus lenyapkan dulu kekuatan yang mengendalikan rombongan ular itu, seluruh perhatiannya segera dipusatkan jadi satu untuk mendengarkan suasana di sana dengan seksama. Sedikit pun tidak salah si anak muda itu dapat mendengar suara seruling yang sangat aneh sedang berkumandang datang tiada hentinya. Setiap kali irama seruling tersebut makin santar, maka rombongan ular yang menerjang datang pun semakin dasyat, seolah dua mereka sedang berusaha untuk melewati daerah terlarang itu. Mungkin racun yang disebarkan si raja obat tersebut merupakan racun keji yang khusus merupakan tandingan ular dua berbisa itu, sehingga tak seekor ular pun berani melewati garis racun tadi untuk menerobos kemari. Melihat rombongan ular berbisa yang berkumpul di situ makin lama semakin banyak, bahkan bentuk ular dua itu sangat kukauai dan aneh sekali sehingga bau amis yang tebal tersiar datang tiada hentinya, Sengpet mengerutkan sepasang alisnya. Yuk Ong ujarnya. Rombongan ular berbisa yang berkumpul di sini makin lama semakin banyak, apabila kita harus bertahan terus dalam keadaan begini entah sampai kapan kita baru berhasil melewati lorong ini, bukankah Yuk Ong punya kepandayan untuk membendung ular? Apakah kau pun memiliki kepandayan untuk mengundurkan rombongan ular? Ular dewasa ini hanya ada satu care yang bisa kita lakukan, hanya saja entah care ini bisa digunakan atau tidak peduli bisa digunakan atau tidak. Mari kita coba dulu. Belum sempat Tok Chiu Yong menyahut, tiba-tiba tampaklah rombongan ular berbisa itu sama dua bergelinding ke samping dan membuka sebuah jalan di tengah lorong. Sengpet tercengang ia angkat mutiarannya tinggi dua sehingga cahaya terang bisa memancar lebih jauh. Tampaklah seekor ular aneh yang bersisik emas dengan panjang beberapa kaki serta berjengger merah di atas kepalanya sedang bergerak datang dengan cepatnya. Mungkin ular ini merupakan raja di antara ular dua lain, tatkala ia sedang bergerak datang, rombongan ular lainnya sama dua mendekam di atas tanah dan tidak berkutik barang sedikit pun jua. Ular aneh ini berjengger di atas kepalanya mungkin dialah di antara jenis ular, apabila kita dapat membinasakan ular tersebut mungkin rombongan ular lainnya dapat pukul mundur seru sengpet dengan cepat. Siauling segera alihkan sinar matanya ke arah rombongan ular yang bersusun itu, diam dua ia merinding pikirnya, bulan berselang tatkala aku terkurung di dalam perkampungan Pekhoa Sancung, Senbok Hang pernah mengurung kami dengan barisan ular, sekalipun malam itu barisan ular yang dipergunakan sangat banyak, namun kehebatannya tak bisa menangkan kehebatan barisan ular pada saat ini, ditinjau dari jenis ular yang berkumpul di sini saat ini, sebagian besar merupakan ular dua beracun yang jarang ditemui, terutama sekali raja ular berjengger merah itu, tampaknya sangat buas dan hebat. Apabila ku basmi ular itu sejak sekarang mungkin saja rombongan ular lainnya bisa dipukul mundur, tapi bila seranganku mengenai sasaran kosong, mungkin saja akan menggusarkan raja ular itu sehingga memaksa rombongan ular lainnya akan melewati garis racun dengan dekat. Apabila sampai terjadi keadaan begini, wah, bakal runyam. Namun keadaan mendesak, jalan mundur pun tak ada, agaknya aku harus keraskan kepala untuk menerima tantangan dari rombongan ular berbisa ini, berpikir sampai di situ, hawa murninya diam dua dikumpulkan di tangan, belum sempat ilmu jari siawe lo sincienya dilepaskan mendadak terdengar Tok Chiu Yok Ong bergumam seorang diri, ooo, seekor ular aneh yang sangat berharga sekali. Apakah Yok Ong sedang memuji ular aneh berjengger merah itu tanya Seng Pat. Sedikit pun tidak salah barang siapa dapat menghisap darah segar dari ular tersebut, maka paling sedikit tenaga luakangnya akan peroleh kemajuan bagaikan hasil latihan selama 10 tahun. Tiba-tiba ia menungak dan tertawa terbahak dua, terusnya, apabila di bawah air terjun di belakang gunung sana benar dua terdapat jamur batu berusia seribu tahun yang dapat menyembuhkan penyakit putriku, ditambah pula dengan darah ular ini, bukan saja kelemahan tubuh putriku akan lenyap bahkan ia akan berganti rupa, dalam waktu singkat dia akan muncul sebagai seorang jago bulim yang tiada tandingannya di kolong langit siapapun tak akan sanggup menyambut kehebatan tenaga Sienkangnya. Dalam pada itu terdengar raja ular berjengger merah itu mengeluarkan suara kokokan yang aneh bersamaan dengan suara tersebut. Rombongan ular yang semula mendekam tak berkutik tiba-tiba meronta bangun kembali. Tiba-tiba seekor ular aneh berkepala segitiga meloncat keluar dari rombongan dan menerjang ke dalam garis racun, namun begitu menyentuh racun tersebut badannya segera kaku dan mati. Dengan tindakan ular tadi, rombongan ular lainnya segera mendesis saling bersyautan, kembali beratus dua ekor ular menerjang masuk ke dalam garis racun tersebut. Entah racun keji apa yang telah digunakan Tok Chiu Yong, hasilnya ternyata luar biasa sekali, setiap kali tubuh ular dua itu menyentuh bubuk racun tadi, seketika itu juga binatang berbisa itu keracunan dan mati seketika itu juga. Namun suatu kejadian aneh telah berlangsung pula, berada di hadapan raja ular berjengger merah tadi. Ternyata rombongan ular berbisa itu telah jadi binatang dua yang tidak takut mati, rombongan depan mati binasa rombongan berikutnya segera menyusul ke depan. Dalam sekejap saja bangkai ular dua tersebut telah menutupi garis racun tersebut, sehingga dengan demikian terbentuklah sebuah jembatan penyeberang yang terdiri dari bangkai ular. Menyaksikan taktik ular berbisa itu, kembali tok ciu yok ong ayunkan tangan kanannya ke depan, segenggam bubuk beracun segera tersebar kembali di atas garis racun tadi, sementara itu dengan ilmu menyampaikan suara ia berseru, bubuk beracun yang loohu miliki hampir habis digunakan, apabila sampai terjadi keadaan itu maka terpaksa cui sekalian harus andalkan kepandayan silat untuk menghadapi ular dua itu. Menurut pandangan loohu, satu-duanya jalan untuk pukul mundur rombongan ular ini hanya terletak di atas tubuh raja ular berjengger merah tersebut. Dalam pada itu raja ular berjengger merah tadi bergerak ke depan melewati jembatan penyeberang yang terdiri dari bangkai ular tersebut. Bersamaan itu pula rombongan ular lainnya pun bergerak pula dari belakang mengikuti tindakan raja ularnya. Apakah yoong mempunyai akal untuk menghadapi si raja ular itu bisik sengpet? Seandainya cuma raja ular itu belaka, loohu masih sanggup untuk menghadapinya, tapi pada saat ini ia diiringi oleh rombongan ular yang sebagian besar terdiri dari ular dua beracun, aku rasa sulit bagiku untuk turun tangan. Tiba-tiba siauling ayunkan tangannya, segulung angin tajam menyambar keluar dari ujung jarinya langsung mengancam raja ular tersebut. Serangan ini dilancarkan amat cepat, lagi pula angin serangan dasyatnya luar biasa, sasaran yang diancam bukan lain adalah jengger di atas kepala raja ular itu. Rupanya si raja ular tersebut mempunyai firasat yang tajam, tatkala angin serangan menyambar datang badannya segera menyusut dan menghindar ke samping. Traaak, traaak dua ekor ular berbisa mengiringi di belakang raja ular berjengger merah itu seketika termakan serangan dan binasa seketika itu juga. Menyaksikan gerakan raja itu, siauling tertegun, gumamnya, sungguh aneh sekali, apakah ular beracun itu pun pandai bersilat walaupun ular itu tak pandai bersilat, tetapi firasat serta ketajaman pendengaran ular ini sudah mencapai titik yang luar biasa sahut Tok Chiu Yong menerangkan. Untung sekali Tok Chiu Yong telah membuat garis racun kembali, maka gerakan raja ular berjengger merah serta anak buahnya pun kembali terhadang. Ah ah ah, benarkah ada kejadian seperti ini seru siauling? Sereat pedangnya segera dicabut keluar, rupanya aku harus berusaha membinasakan raja ular itu terlebih dahulu kemudian baru berusaha untuk menghadapi rombongan ular berbisa itu, lebih baik janganlah mengusik raja ular berjengger merah itu lebih dahulu sehingga mengakibatkan amarahnya. Asal sekali babatku penggal tubuhnya jadi dua, bukankah urusan jadi beres menurut penglihatan lohu, kulit ular ini sangat keras dan kebal terhadap bacokan golok maupun pedang. Benarkah terhadap peristiwa semacam ini tiba-tiba siauling melangkah maju dua langkah ke depan? Kalau kau tak percaya, tanyakan saja kepada sepasang pedagang dari Tiong Chiu. Sinar mati siauling segera beralih ke atas wajah sengpet. Benarkah ada kejadian seperti ini tanyanya? Di kolong langit memang terdapat sejenis ular aneh yang kebal terhadap segala bacokan golok maupun pedang. Sedangkan mengenai raja ular berjengger merah ini benarkah kebal terhadap bacokan senjata? Siaw Teh sendiri kurang begitu jelas, Tentu saja ular itu kebal terhadap senjata, Yok Ong segera menambahkan dari samping. Sekalipun ular itu kebal terhadap senjata, tak mungkin bukan bagi kita untuk bertahan terus dalam posisi seperti ini. Apakah kita harus menunggu sampai rombongan ular itu berhasil melampaui garis racun? Kemudian baru turun tangan menghadapinya. Loohu sih mempunyai akal untuk menghadapi si raja ular itu. Hihihihi saat apakah saat ini, keadaan apakah keadaan kini buat apa kau jual agak merahasiakan akal baumu itu jengek Tukiu sambil tertawa dingin. Lebih baik Loohu terangkan lebih dahulu perkataanku, perkataan apa apabila Loohu berhasil menangkap raja ular berjengger merah ini, maka raja ular itu akan menjadi milik Loohu, hanya masalah kecil itu saja buat apa dirundingkan lagi selasyauling. Asal kau bisa mengusir binatang itu, sekalipun kau mulai semua ular yang ada di sini pun boleh kau ambil semua. Loohu ada maksud demikian, tentu saja ada baiknya ku terangkan lebih dahulu. Tukiu segera tertawa dingin dan menjengek, dengan menampuh bahaya kami datang kemari, maksudnya bukan lain adalah untuk mencarikan obat mustajab bagi putrimu kalau memang Anda berbuat begitu lebih baik, kalau kita undurkan diri dari lorong ini, daripada menempuh bahaya lebih jauh. Haa, haa, pada saat serta keadaan seperti ini, kendat picui sekalian ada maksud hendak mengundurkan diri dari dalam lorong gua ini pun aku rasa tak mungkin bisa terpenuhi harapan tersebut, tiba-tiba ia ayunkan tangannya ke depan, segulung angin pukulan yang mahadasyat segera menyapu ke depan, diikuti sang tubuhnya menerjang ke depan langsung merangsik ke arah raja ular berjengger merah itu. Mula dua raja ular berjengger merah itu tertekan dulu oleh pukulan udara kosong dari Tukiu Yong, badannya segera berjumpalitan beberapa kali di atas tanah. Oleh tindakan tersebut sifat buasnya langsung terumbar, menyaksikan si raja obat bertangan keji mendesak datang mulutnya segera dipentang lebar dua siap memagut tubuh musuhnya. Tukiu Yong tidak jadi gugup oleh ancaman tersebut, dengan sebat tangan kanannya diayun ke depan, sebutir pil yang telah dipersiapkan segera dilemparkan ke dalam mulut raja ular berjengger merah itu, sementara tubuhnya dengan cepat meloncat mundur kembali sejauh lima langkah. Keluk-keluk tiba-tiba si raja ular berjengger merah itu mengabitkan ekornya keras dua, rombongan ular berbisa yang berada di belakangnya seketika terhajar telak sehingga berpuluh dua ekor banyaknya mati hancur mulutnya dipentang lebar dua-dua ekor ular berbisa berwarna hijau pun seketika disambar lalu ditelah ke dalam perutnya mentah dua. Rupanya rombongan itu menaruh rasa juri yang bukan kepalang terhadap si raja ular itu, walaupun mereka diganyang, digigit dan ditelan namun tak seokor pun di antara ular dua itu berani melawan, buru-buru mereka mengundurkan diri ke belakang. Menyaksikan pembantaian besar dua yang terhadap ular berbisa oleh si raja ular berjengger merah itu, diam dua siyauling merasa ngeri sehingga tak tahan ia menghala napas panjang. Hirama seruling yang mengendalikan rombongan ular berbisa itu mendadak berhenti bergema jelas disebabkan kekalapan si raja ular berjengger merah itu, yang mengakibatkan rombongan ular dua berbisa itu tak mau dikendalikan lagi oleh Hirama seruling tersebut. Ketika menyerang datang tadi rombongan ular itu bergerak dengan cepatnya, kini tak kalah mengundurkan diri gerakan mereka pun tak kalah gesitnya, dalam sekejap metu dalam lorong tersebut cuma tertinggal si raja ular berjengger merah itu belaka. Waktu itu raja ular berjengger merah tadi sudah tidak segagah dan seganas tadi lagi dengan tenang ia berbaring di atas tanah tanpa berkutik barang sedikit pun jua. Tok Chiu Yong memperhitungkan daya kerja obat yang telah mulai menunjukkan pengaruhnya, perlahan-lahan di dekatinya raja ular tadi, tangan kirinya ambil keluar sebuah kantung kain dalam sakunya sementara tangan kanannya mencengkeram ular tersebut. Bagaikan terkena obat dius, raja ular berjengger merah itu sama sekali tidak berkutik maupun menunjukkan reaksi apapun ketika si raja obat bertangan keji mencengkeram tubuhnya dan memasukkannya ke dalam kantong kain. Menyaksikan itu si raja obat bertangan keji menunjukkan wajah kegirangan tatkala berhasil memasukkan raja ular berjengger merah itu ke dalam kantong kain. Dalam hati Seng Pat segera berpikir, rupanya raja ular berjengger merah ini mempunyai kegunaan yang sangat besar, kalau tidak ia tak akan menunjukkan wajah yang begitu kegirangan, maka ia lantas berseru, Yok Ong, Kiong Hie, Kiong Hie, kau telah berhasil menangkap raja ular berjengger merah itu haa, 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 terima kasih, terima kasih, rupanya ia tidak ingin mengutarakan keluar rahasia dalam hatinya, tapi akhirnya ia tak dapat menahan diri dan melanjutkan kembali kata duanya, dalam sejilid kitab kuno yang kumiliki. Secara kebetulan sekali lo Ohu berhasil membaca catatan mengenai raja ular berjengger merah ini sungguh tak nyana ini hari aku berhasil menjumpainya. Kalau didengar dari nada ucapan Yoong, agaknya raja ular berjengger merah ini merupakan seekor ular yang mustajab serta mahal sekali harganya, selatu kiu. Benda kuno yang mujarab tentu saja punya kegunaan yang besar, terutama sekali binatang yang amat langka ini, berguna sekali bagi kesehatan putriku. Dapatkah digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita putrimu tanya siauling. Tok ciu yok ong termenung sejenak, kemudian gelengkan kepalanya berulang kali. Tidak dapat sahutnya. Kecuali kalau kita berhasil mendapatkan jamur batu berusia seribu tahun itu, rupanya ia tidak ingin membicarakan soal raja ular berjengger merah itu lebih jauh, setelah mengikat kencang dua mulut kantong kain tadi serta dimasukkan ke dalam saku kemudian mengebaskan tangannya menyapu bersih garis racun yang ada di atas tanah. Siauling geser badannya mendahului untuk berjalan di paling depan, namun Seng Pat segera merintangi jalan perginya sambil berbisik lirih, biarkanlah yok ong berjalan di paling depan bukankah dia atau Toa Kua adalah sama saja setelah melalui dua buah tikungan, lorong batu itu mendadak semakin melebar. Diam dua siauling memperhitungkan jarak yang telah ditempuh, ia duga pada saat ini mereka telah berada puluhan tombak di lambung Bukit Karang dan sudah seharusnya telah tiba di ruang batu tempat kediaman si kakek tua berpenyakitan itu. Sementara ia masih termenung, tiba-tiba terdegenar Tok Chiu Yong membentak keras, kawanan tikus, berani kurang ajar tangan kanannya di ayun ke depan, laksana kilatia melancarkan sebuah serangan dasyat. Angin pulukan yang mahadasyat segera saling bertemu di angkasa kesunyian yang mencekam lorong tersebut terdengar angin menderu dua di seluruh penjuru tempat. Bersamaan dengan terjadinya bentrokan tadi, berkumandanglah suara teguran dari seseorang dengan suara yang dingin dan kaku, kalian semua tanpa sebab tanpa tujuan mendatangi istana batu kami, sebenarnya apa maksud kalian sementara Tok Chiu Yong hendak menyahut, Xiao Ling telah keburu buka suara lebih dahulu, untuk menolong selembar jiwa seorang nona Chai Hei sekalian sengaja datang kemari untuk mengambil sejenis obat aku rasa maksud tujuan kami tentu sudah disampaikan Song heng kepada diri hengtai siapakah kau kembali suara yang dingin ketus itu berkumandang datang. Chai Hei Xiao Ling, lima tahun berselang atas pertolongan Song heng serta seorang hengtai yang lain Chai Hei pernah mengunjungi tempat ini, HMM panjang benar usiamu tebing dan jurang sedalam ribuan tombak ternyata tidak sampai menghancurkan tubuhmu, suatu ingatan berkelebat dalam benak Xiao Ling, dengan cepat ia berseru, apakah Anda adalah majikan kecil yang pernah berjumpa satu kali dengan aku orang Shisiao pada lima tahun berselang dan sungguh tak nyana kau masih ingat akan peristiwa itu, orang itu merandek sejenak, tiba-tiba dengan nada ketus sambungnya, membabat rumpu tidak sampai ke akar duanya angin musim semi berhembus lewat. Tumbuh kembali seng rumpu tersebut seandainya pada lima tahun berselang Anda mati terbanting, maka ini hari dalam istana batuku tak akan terjadi peristiwa semacam ini. Keparat cilik, bisakah kau menggunakan kata dua yang sedikit tau sopan dan enak didengar hardik Tukiu penuh kegusaran? Siapakah kau Tue Lo Ojiye, sepasang pedagang dari Tiong Tiu yang bernama Kosong Sambung Sengpet Cepat? Lo Ohu adalah si raja obat bertangan kejiokong menyambung. Tersohor dalam bulim karena kelihayannya dalam ilmu pertabiban, namun dapat pula mencabut jiwa orang dengan melepaskan racun keji. Orang itu termenung beberapa saat lamanya kemudian menyahut, O-O-O, kiranya kalian semua adalah jago-jago bulim yang mempunyai nama besar, terima kasih, terima kasih, kami, HMM tidak aneh kalau kalian congkak, sombong dan tidak pandang sebelah metu, terhadap orang lain, tukas orang itu dengan mempertinggi suaranya. Kurang ajar bentak Tukiu naik pitam. Bagus cilik, ayo unjukkan dirimu, mari kita bergerak 300 jurus lebih dahulu, baik bila Caiha tidak unjukkan diri nanti kalian anggap aku dijeri kepada kalian semua bersama. Selesainya ucapan tersebut, dari balik tikungan beberapa tombak di hadapan rombongan para jago itu muncul sesosok bayangan manusia. Sengpet angkat tinggi dua mutiaranya dan memandang lebih seksama ke arah depan, tampaklah orang yang barusan munculkan diri itu berwajah putih bersih, berambut halus serta memakai baju berwarna hijau. Melihat munculnya orang itu, Tukiu Yook Ong segera ayunkan tangannya siap melancarkan segenggam bubuk racun. Namun tindakan itu segera dihalangi oleh Xiaoling. Yook Ong, jangan bertindak gegabah serunya lirih. Sementara itu orang yang berbaju hijau tadi sudah berada enam tujuh dipa di hadapan beberapa orang itu, ia lantas berhenti dan berkata dengan nada dingin, Cui sekalian merasa asing terhadap daerah sekitar tempat ini, apabila menderita kalah di sini aku takut kalian akan kalah dengan hati tidak puas. Tiba-tiba ia angkat tangannya dan bertepuk tangan dua kali. Tampak cahaya api berkelebat lewat, dari balik tikungan perlahan-lahan muncul dua orang gadis berbaju hijau yang membawa lampu lentera tinggi-tinggi. Kedua orang gadis itu memakai pakaian ringkas yang ketat, sebilah pedang panjang tergembol di atas punggungnya. Dengan kehadiran kedua orang gadis itu, suasana dalam lorong batu itu pun dalam sekejap mati jadi terang-benderang, setiap benda yang ada di sana pun bisa terlihat jelas. Kedua gadis tadi langsung mendekati pemuda berbaju hijau itu, setelah meletakkan lampu lentera tersebut di sana, mereka pun putar badan dan mengundurkan diri. Tok Chiu Yong berpaling melirik sekejap ke arah Xiao Ling, lalu ujarnya, mungkin kau masih punya kesabaran untuk menanti, sayang lo Ohu tidak punya kesabaran lagi untuk mengulur waktu lebih jauh, sambil berseru tiba-tiba ia melangkah maju ke depan. Kembali bentak pemuda berbaju hijau itu tiba-tiba sambil layunkan tangan kanannya. Segenggam cahaya berwarna keperak dua anlak sana kilat segera meluncur ke arah depan. Menyaksikan datangnya ancaman si Raja Obat bertangan keji miringkan badannya untuk menghindar, sementara hatinya merasa amat terperanjat, pikirnya, sungguh dasyat tenaga sambitan yang dimiliki orang ini, tampak Xiao Ling menggerakkan pergelangan kanannya, laksana kilat ia cabut keluar pedangnya kemudian dibabat ke arah depan, ting-teng-ting-ting di tengah suara dentingan yang nyaring, empat batang jarum kecil berwarna keperak dua an yang memancarkan cahaya tajam segera rontok ke atas tanah. Bersamaan dengan rontoknya jarum perak tersebut ke atas tanah, pedang Xiao Ling pun telah dimasukkan kembali ke dalam searung. Tok Chiu Yong berpaling melirik sekejap ke arah Xiao Ling, sedang dalam hati ia memuji tiada hentinya. Ilmu pedang yang amat cepat permainan pedangnya benar dua sangat hebat, perlahan-lahan ia pun muncur beberapa tombak ke belakang. Dalam pada itu Xiao Ling telah maju ke depan sambil menjurah katanya, sebelumnya Cai Ha ingin mengutarakan rasa terima kasih buat pertolongan kalian pada diriku pada lima tahun ini, sekalipun Cai Ha tidak tahu maksud apakah yang terkandung dalam hati ayahmu, namun bagaimanapun juga dia telah menolong selembar jiwaku, HMM apabila bukan disebabkan rasa welaskasih dari mendiang ayahku, ini haripun tak akan muncul bibit bencana yang datang bikin keonaran di sini, kehadiran Cai Ha di tempat ini sama sekali tidak mengandung maksud jahat, harap Heng. Tai suka mengijankan kepada Cai Ha sekalian untuk berdiam selama setengah harian di dalam gua batu ini dan paling cepat pun satu jam setelah itu kami segera akan menarik diri dan tidak akan berdiam lebih lama lagi di sini, He he, he he, he he, hanya andalan kecepatan gerak anda di dalam mencabut pedang serta menyempok rontok senjata rahasia tadi jengek orang berbaju hijau itu tertawa dingin. Siopte sama sekali tiada maksud untuk mempamerkan kepandayan di hadapan Hengtai, tapi perbuatanmu itu telah membangkitkan nafsu ingin menang dalam hati kecilku, melihat kesombongan orang, Tukiu naik pitam, bentaknya, Tau aku kami mengutamakan kebajikan dan kebenaran ia sudah memohon dengan care yang baik dan tidak ingin menimbulkan banyak urusan di tempat ini, kau anggap kami benar dua juri terhadap dirimu arak kehormatan tidak mau dicicipi, justru mencari arak hukuman. He he, saudara, aku nasihati dirimu lebih baik, Janganlah cari kerepotan buat dirimu sendiri, sebab perasanya pada waktu itu pasti tidak enak sambung sengpet pula. Orang berbaju hijau itu mendengak dan segera tertawa terbahak dua. Ha ha, ha ha, kalau ditinjau dari kecepatan gerak siauling dalam mencabut pedangnya tadi, mungkin ia masih sesuai untuk bertanding melawan diriku, sedang kalian berdua. Hem tidak lebih hanya merupakan manusia yang pandai pentang bacot belaka, bagus bagaimana kalau aku Tukio mohon beberapa petunjuk darimu terlebih dulu tentang sipit besi berwajah dingin ini sambil meloncat ke depan. Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut, senjata pun telah dicabut keluar, gelang pelindung di tangan kiri sedang senjata pit bajanya ada di tangan kanan. Belum sampai badannya menerjang ke depan, terdengar siauling telah membentak keras, saudara tuh, ayuh cepat mundur ke belakang walaupun wajah Tukio diliputi kegusaran, namun ia tak berani membangkang perintahnya mendengar bentakan tersebut terpaksa ia tarik kembali senjatanya dan mengundurkan diri ke belakang. Perlahan-lahan siauling melangkah maju tiga langkah ke depan, katanya, kecuali saling bergeberak, apakah tiada care lain yang bisa dilakukan sehingga Anda suka mengijankan kami sekalian berdiam selama setengah hari di tempat ini tiada jalan lain lagi, jadi kalau begitu terpaksa kita harus saling bertempur kerusi masih ada satu, hanya saja entah Anda suka menyanggupi atau tidak, sebab kalau cuma melulu bicara saja sama sekali tiada berguna. Asal Chaihe dapat lakukan pasti akan kuusahakan sedapat mungkin. Dengan sepasang metu yang memancarkan cahaya tajam, orang berbaju hijau itu mengawasi wajah siauling tajam 2, kemudian ujarnya, kau pasti kenal bukan dengan gak siaulca, bagaikan dadanya digodam orang dengan martil besar, seluruh tubuh siauling gemetar ke atas. Tidak salah, saat ini nona gak berada di mana segera serunya. Kau ingin berjumpa dengan dirinya senyuman yang amat menyeramkan berkelebat di atas wajah orang berbaju hijau. Sedikit pun tidak salah, harap hengtai suka memberi petunjuk satu jalan terang bagi diriku. He orang sisiau tiba-tiba Tok Chiu Yok Ong menyela dari samping mereka. Pada saat ini tujuan kita yang terpenting adalah mengambil obat, janganlah kau lupakan akan janji yang pernah kau ucapkan di hadapan loohu. Perlahan-lahan siauling berpaling, sinar matanya yang tajam menatap wajah si raja obat itu tajam 2, lama sekali ia baru mengangguk. Sinar matanya segera dialihkan kembali ke arah pemuda berbaju hijau itu, dan sambungnya lebih lanjut, persoalan yang menyangkut diri gak lebih baik kita bicarakan nanti saja. Sekarang izinkanlah kami sekalian untuk mengambil obat lebih dahulu, obat apa yang hendak kalian ambil bukankah di belakang istana batu milik Anda ini terdapat sebuah air terjun yang amat besar sedikit pun tidak salah obat yang hendak kami ambil tumbuh di atas dinding tebing yang curam tepat di bawah air terjun tersebut. Semoga heng, tai suka memberi izin kepada kami sekalian untuk berada di dalam istana batu ini kurang lebih satu jam lamanya, obat apakah yang tumbuh di atas dinding curam tersebut apakah Anda tidak merasa bahwa pertanyaan yang kau ajukan terlalu banyak tuh kastok ciu yong cepat. Orang berbaju hitam itu termenung sejenak, akhirnya ia mengangguk. Baiklah Cai Hai akan melanggar kebiasaan dengan mengijinkan kalian untuk berdiam dalam istana batuku, tapi ingat jangan sampai melampaui batas waktu selama satu jam. Satu jam sudah cukup buat kami. Orang berbaju hijau itu pun bertepuk tangan kembali sebanyak tiga kali. Dua orang gadis berbaju hijau segera munculkan diri dengan cepat, setibanya di hadapan majikannya mereka menjurah dan bertanya, Kongcu, ada perintah apa bawa lampu lentera dan hantar mereka ke belakang gunung berisi air terjun tersebut? Kedua orang gadis itu mengiakan, setelah mengambil lampu lentera tadi dari dinding lorong, serunya berbareng, Budak berdua akan membawakan jalan bagi Cui sekalian sebelum kedua orang gadis itu berlalu. Dalam sekejap matel bayangan tubuhnya yang sudah lenyap di balik tikungan. Sepeninggalnya orang berbaju hijau itu, Seng Pat segera berbisik kepada diri Xiao Ling. Toh aku, aku melihat situasi yang kita hadapi rada sedikit tidak beres, Tadkala bangsa cilik ini selesai mengetahui bahwasannya Toh aku kenal dengan diri nonaga Xiao Cha, tiba-tiba pikirannya berubah dan mengizinkan kita untuk mengambil obat, aku rasa dia pasti mengandung maksud tertentu, kita harus bersiap dua untuk menghadapi segala kemungkinan, tidak mengapa selatok Ciu Yong. Loahu telah melepaskan racun keji ke atas tubuh orang itu, dalam satu jam mendatang racun keji yang bersarang dalam tubuhnya segera akan menunjukkan daya kerjanya, benarkah itu tanya Xiao Ling sambil memandang sekejap ke arah si Raja Obat. Belum pernah loahu berbicara bohong, mendadak terdengarlah dua orang dayang pembawa lampu lentera yang berjalan di depan sambil tertawa cekik ikan tiada hentinya. Budak busuk yang tak tahu diri, apa yang sedang kalian tertawakan tegur si Raja Obat bertangan keji dengan amat gusarnya. Dayang yang ada di sebelah kiri mendadak berpaling dan memandang sekejap ke arah Tok Ciu Yong, kemudian sahutnya, kakek tua celaka, aku harap dalam berbicara taulah sedikit kesopanan walaupun kami adalah dayang dua orang lain, tetapi kecuali Kong Ciu kami belum pernah kami suka tunduk kepada orang lain, Tok Ciu Yong benar dua merasa amat gelusar sekali, hawa napsu membunuh mulai terpancar keluar dari sepasang matanya, tapi teringat bahwasannya urusan tersebut hanyalah suatu kejadian kecil, ia tidak ingin menghancurkan masalah besar oleh karena peristiwa tersebut, maka dengan paksakan diri si orang tua ini pun bersabarkan diri. Tuk Ciu berpaling memandang sekejap ke arah Tok Ciu Yong, menyaksikan si kakek tua itu melototkan sepasang matanya bulat dua saking tak kuat menahan hawa kegusaran yang berkobar dua, dalam hati ia merasa amat geli, pikirnya, nah sekarang baru tahu rasa, demi putrimu yang berpenyakitan, kau harus rasakan kemangkelan yang luar biasa ini, sementara itu si Yao Ling pun merasa sangat tidak puas dengan perbuatan Tok Ciu Yong Yong yang telah melepaskan racun kejinya secara diam dua, kepada salah seorang di antara kedua orang dayang tersebut katanya, di antara kalian berdua, satu saja rasanya sudah cukup untuk menghantar kami ke tempat tujuan, aku harap salah satu di antara kalian suka mengabarkan kepada Kong Ciu kalian bahwa dia telah keracunan. suruhlah dia mengerahkan tenaga untuk mencoba hawa murninya apakah benar dua keracunan atau tidak. Tak perlu dicoba lagi selah Tok Ciu Yong. Tak dapat diragukan lagi ia pasti telah keracunan kabarkan saja kepadanya agar ia baik dua melayani kami selama kami mengambil obat dan kemudian hantar kami keluar dari istana batu ini, sepeninggalnya dari sini looh pasti akan persembahkan obat penawar untuk melenyapkan racun tersebut. Mendengar perkataan itu, dayang yang berada di sebelah kanan kembali tertawa kegelian serunya, setiap hari Kong Ciu kami makan binatang dua berbisa sebagai santapan yang paling lezat, kalau dia sampai bisa keracunan lagi, hai 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 kejadian ini pastilah merupakan suatu lelucon yang amat menggelikan sekali, apa setiap hari Kong Ciu kalian makan binatang berbisa sebagai santapannya tanya siyauling tertegun. Sedikit pun tidak salah dayang yang berada di kiri membenarkan, jangan dikata Kong Ciu kami, sekalipun Buddha sekalipun setiap hari paling sedikit akan menghabiskan 3 sampai 5 ekor ular berbisa, siyauling merasakan badannya merinding setelah mendengar cerita itu, sampai dua bulu kuduknya pada berdiri. Kalau ditingjau sepintas lalu, wajah maupun potongan kedua orang dayang ini sangat bersih dan menawan hati, sungguh tak nyana setiap hari mereka bersantap binatang dua berbisa untuk melanjutkan hidupnya, pikir si anak muda itu di dalam hati. Kuah 3 jenis ular, perjamuan 5 racun, semuanya termasuk hidangan dua yang lezat sekali kata Seng Pat setelah mendhem ringan. Hidangan yang telah dimasak oleh koki dua terkenal, apa sih enaknya lalu secara bagaimana nona menyantap hidangan dua tersebut kita tangkap ular itu hidup dua kemudian dimakan begitu saja, atau kadangkala dipanggang dan dikukus pun sama saja rasanya kalau Anda ingin merasakan hidangan lima racun sambung dayang yang ada di sebelah kanan. Maka di kolong langit tiada hidangan lima racun yang jauh lebih lezat daripada hidangan istana batu dari gunung busan kami. Nona berdua, jadi kalian melahap ular dua berbisa itu dalam keadaan mentah seru siauling terperanjat. Apa anehnya kejadian ini kalau kau tidak percaya saat ini juga dapat kubuktikan kepada kalian dengan melahap seekor ular berbisa tidak perlu, tidak perlu, Cai Hei percaya dengan perkataan dari nona berdua buru-buru siauling goyangkan tangannya berulang kali. Apakah nona berdua sudah lama mengikuti kongcu kalian terdengar? Sengpet bertanya. Kedua orang dayang itu termenung sejenak, kemudian dayang yang ada di sebelah kiri menyahut, kurang lebih hampir tiga tahun lamanya tiga tahun berselang, apakah nona berdua pun sudah pandai makan ular berbisa dalam keadaan hidup tidak dapat, kero melahap ular berbisa dalam keadaan hidup dua baru kami pelajari setelah berada di sini, itu pun setelah mendapat petunjuk dari kongcuk kami. Mendengar cerita ini, siauling menghela nafas panjang. A.A.A.I. Pada umumnya kaum gadis akan ketakutan setengah mati apabila melihat ular atau binatang sebangsanya, namun nona berdua dapat melahap ular dua berbisa dalam keadaan hidup. Cukup membicarakan soal keberanian tersebut membuat Cai Hei merasa amat kagum sekali katanya. Ketika untuk pertama kalinya kami tiba di sini, hati kami pun merasa ketakutan tak kalah berjumpa dengan ular berbisa itu sambung dayang yang ada di sebelah kanan. Tetapi setelah mencoba satu dua kali melahap ular dua berbisa itu, dengan sendirinya kami pun tidak takut lagi terhadap binatang dua itu. Sementara pembicaraan masih berlangsung, kembali mereka sudah berbelok pada sebuah tikungan. Dari dinding batu sebelah kanan, secara lapat dua terasa ada cahaya terang yang menyorot masuk ke dalam lorong. Suwaktu ingatan berkelebat dalam benak siauling, pikirnya, bukankah di tempat ini si orang tua yang berpenyakitan itu merawat sakitnya? Sungguh kasihan si orang tua itu, ia bersikap amat baik sekali terhadap diriku, kenangan lama pun terbayang kembali dalam benaknya, tanpa tak rasa ia sudah menggerakkan langkahnya menuju ke arah dinding batu di mana cahaya terang tadi berasal. Kedua orang dayang itu ada maksud menghalangi niatnya, namun sayang tindakan mereka telah terlambat setindak. Siauling telah mengerahkan tenaga dalamnya ke tangan kanan dan menabok ke atas dinding batu tadi, diiringi suara yang nyaring sebuah pintu batu segera terbentang lebar. Mungkin ada orang yang terlalu tergesa dua meninggalkan tempat itu sehingga pintu batu itu rapat, maka memancar keluarlah serentetan cahaya terang dari dalam ruangan tersebut. Ketika dayang yang ada di sebelah kanan menyaksikan siauling mendorong pintu batu ruangan tersebut, hatinya jadi sangat gelalisah pedangnya segera dicabut keluar dari sarungnya dan mementak penuh kegusaran, ayo cepat mundur dari sana, badannya bergerak ke arah depan langsung menerjang ke arah ruangan batu itu, sementara pedangnya menusuk ke tubuh siauling. Merasakan datangnya ancaman siauling kebaskan tangannya menyampok miring ujung pedang lawan kemudian ujarnya lambat. Dua, lima tahun berselang, cahaya telah berjumpa dengan majikan tua kalian di ruang batu ini. Tatkala itu nona berdua masih belum menjadi anggota dari istana batu di gunung busan ini, ketika serangan pedangnya kena ditangkis oleh siauling hingga miring ke samping, gadis itu merasa amat terperanjat sekali. Sungguh dasyat kepandayan silat yang dimiliki orang ini, pikirnya di dalam hati. Namun di luaran ia menyahut juga, Oh-oh, jadi kau kenal dengan majikan tua kami. Sayang sekali dia telah meninggal dunia, sinar matanya berputar menyapu sekejap ke arah ruangan batu itu, tampaklah lilin berwarna putih memancarkan cahaya yang redup hor dan berwarna putih menutupi dinding, sebuah peti mati yang terbuat dari kayu berbaring di tengah ruangan. Sementara itu kedua orang dayang tadi telah menerjang masuk ke dalam ruangan batu itu, sepasang pedangnya telah diloloskan dari dalam sarung sedangkan sepasang matanya memperhatikan gerak-gerik siauling tajam dua. Siepo A. Mas Sengpet pun mengikuti di belakang kedua orang gadis tadi berjalan masuk ke dalam ruang batu tersebut, ia berjaga dua di sisi pintu ruangan. Sedangkan Tukiu serta Tok Chiu Yong berdiri berdampingan di luar ruangan, dengan demikian terbentuklah suatu posisi yang sangat kuat untuk menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu setelah siauling memandang sekejap ke arah peti mati itu, ujarnya, di dalam peti mati ini apakah berisikan jenazah dari majikan tua kalian sedikit pun tidak salah, kalau kau berani mengganggu peti mati itu, HMMM, jangan harap bisa tinggalkan istana batu di atas gunung busan ini dalam keadaan selamat. Teringat kasih sayang serta cinta kasih yang diperlihatkan si orang tua itu kepadanya, tak tahan lagi siauling menjura dan memberi hormat dalam dua ke arah peti mati itu, bisiknya, untuk kedua kaliannya Bo Ampue datang berkunjung lagi ke dalam istana batu ini sungguh tak nyana Lo Oci Ampue telah meninggal dunia, karena sikap siauling yang menaruh hormat terhadap peti mati itu lagi pula tidak menunjukkan sikap permusuhan atau mengandung maksud tidak baik, kedua orang dayang itu pun tidak menghalangi gerak-gerik si anak muda itu lebih jauh. Setelah memberi hormat ke arah peti mati itu, sebenarnya siauling ingin mengundurkan diri, mendadak suatu ingatan laksana kilat berkelebat di dalam benaknya. Ia teringat kembali tatkala berjumpa dengan si kakek tua itu tempo dulu, agaknya ia pernah melewati sebuah pintu batu, seandainya tempat di mana peti mati tersebut berada saat ini adalah tempat yang digunakan si orang tua itu untuk merawat sakitnya dahulu, maka di belakang dinding batu itu seharusnya masih terdapat sebuah ruang cadangan serta sebuah pembaringan kayu. Teringat akan hal ini, badannya segera maju ke depan mendekati dinding batu yang diperkirakan disanalah letak pintu batu itu, sebuah serangan dilepaskan. Beum suara pantulan yang bergema akibat hantaman tersebut menunjukkan bahwa di balik dinding batu itu merupakan sebuah ruangan yang kosong. Belum sempat Xiaoling bertindak lebih jauh, tiba-tiba dayang yang ada di sebelah kiri telah menerjang ke depan, pedangnya bergerak cepat menyambar ke arah tubuhnya. Xiaoling segera menghindar ke samping, dengan gerakan Huyai Seng Ching dan ia tangkis datangnya ancaman tersebut. Tanyanya, di balik dinding batu ini bukankah masih terdapat sebuah ruang cadangan? Apakah nona tahu akan hal ini ketika pedangnya terkunci oleh babatan telapak Xiaoling barusan? Buru-buru gadis berbaju hijau itu menarik kembali serangannya, ia jadi gelisah bercampur gusar. Mendengar pertanyaan itu dengan penuh kemarahan jawabnya ketus, aku tidak tahu. Xiaoling tertawa hambar. Sikap majikan tuamu terhadap aku orang si Xiaoling pada lima tahun berselang amat baik sekali, ujarnya. Kebetulan pada hari ini Chai Hei dapat kesempatan untuk berpesiar di sini, sudah sepantasnya kalau aku pergi kita jangan membuang waktu dengan percuma tukas Tok Chiu Yong dengan nada dingin. Xiaoling tidak menggubris ucapan dari si Raja Obat bertangan keji itu, tangan kanannya diayun kembali ia melancarkan sebuah serangan ke atas dinding batu itu. Dalam pada itu Dayang tadi telah menarik kembali pedangnya, sekali lagi ia getarkan pergelangan melancarkan sebuah babatan ke arah depan. Dengan gesit Xiaoling terhindar ke samping. Nona, apakah kau hendak paksa aku untuk turun tangan merampas senjata tajamu itu ancamnya? Aku tidak percaya kalau kau punya kemampuan untuk merampas senjata tajamku, Baik, kalau kau tidak percaya lihat saja kelihayan ini sembari berbicara tangan kanannya laksana kilat meluncur ke depan, kelima jarinya dipentangkan dan mencekam pergelangan kanan gadis itu kemudian ujarnya lebih lanjut. Nona, tahukah kau bagaimana caranya untuk membuka pintu batu dari ruang cadangan tersebut? Walaupun mulutnya sedang berbicara, namun tangan kirinya yang berada di atas dinding tiada hentinya bergeser ke sana kemari berusaha menemukan tombol rahasia untuk membuka pintu batu di sana. Dayang berbaju hijau lainnya jadi amat gelalisah tak kala menyaksikan telapak kiri Xiaoling tiada hentinya bergeser di atas dinding batu itu, menjumpai rekannya sudah terjatuh ke tangan si anak muda itu dan bukan saja tak sanggup melepaskan diri bahkan tepat menghalangi jalan perginya mendadaknya ayunkan tangannya menghantam ke arah sinar lilin yang berkobar dengan terangnya itu. Dia berharap setelah lampu lilin dalam ruangan itu berhasil dipadamkan, maka usahanya untuk menghadapi diri Xiaoling jauh lebih gampang lagi. Siapa tahu sejak semula Seng Patsi Siepoa emas itu sudah bikin persiapan, melihat gerakan dayang itu tangan kanannya segera bergerak mencengkeram persendian tulang sikut dayang tersebut, lalu diangkatnya ke atas dengan cepat. Dengan adanya kejadian ini maka gadis itu pun sukar untuk menguasai serangan telapaknya sendiri, angin pukulan yang dilepaskan gagal memadamkan sinar lilin di atas meja sebaliknya malah bersarang di atas dinding batu. Ilmu silat yang dimiliki kedua orang dayang ini tidak begitu tinggi, dalam sekali gebrakan saja Xiaoling serta Seng Patsi telah berhasil menundukkan kedua orang dayang itu. Aku berharap agar Nona berdua bisa sedikit tahu diri ujar Seng Patsi dengan nada dingin. Apabila tindakan kalian sampai membangkitkan kegusaran Cai He, jangan salahkan kalau aku akan bertindak kejam kepada kalian berdua, sembari berbicara diam dua tenaga dalamnya dipertingkat, membuat dayang itu seketika itu juga kesakitan setengah mati sampai dua keringat dingin mengucur keluar dengan derasnya. Telapak kiri Xiaoling yang menempel di atas dinding bergeser tiada hentinya, dalam sekejap mati beberapa depan dinding tadi sudah selesai dirabahnya dan tombol rahasia pun berhasil ia temukan. Keraak pintu batu itu pun terbuka dengan menimbulkan suara amat keras. Xiaoling membayangkan kembali letak pembaringan dari si orang tua itu belum sampai ia melangkah masuk ke dalam ruang cadangan itu, mendadak terdengar suara bentakan yang amat dingin berkumandang datang, siapa suara tersebut bukan lain berasal dari tempat pembaringan kayu yang digunakan si orang tua itu tempo dulu. Dengan cepat Xiaoling menggerakkan jari tangannya menotok jalan darah dayang itu, kemudian miringkan badan dan menerjang masuk ke dalam ruangan, sepasang telapak disilangkan di depan dada siap menghadapi segala kemungkinan sedang mulutnya balik bertanya, siapa pula diri Anda gerakannya sungguh cepat sekali begitu pertanyaan selesai diutarakan badannya telah menerjang ke dalam ruangan. Suasana dalam ruangan itu gelap gulita, walaupun Xiaoling memiliki keterajaman matu yang luar biasa namun setelah berada di dalam ruang cadangan itu ia tak sanggup menyaksikan sesuatu apapun. Terdengar suara yang dingin dan hambar itu berkumandang kembali, ruangan ini tak boleh dikunjungi terlalu lama, harap kalian segera mengundurkan diri dari sini, pada saat itu tercium bau amis yang amat tebal dan keras berhembus keluar dari dalam ruangan itu, buru-buru Xiaoling meloncat mundur dua langkah ke belakang dan keluar dari pintu batu itu. Kraak, kraak secara otomatis pintu batu dari ruang cadangan itu menutup kembali seperti sedia kala. Menanti seng pintu telah tertutup rapat, Xiaoling pun menggerakkan telapaknya membebaskan jalan darah seng dayang yang tertotok itu, tanyanya, dalam ruang cadangan inilah majikan tua kalian merawat sakitnya pada masa lampau, tahukah kau akan hal ini siapa bilang aku tidak tahu sahut dayang itu sambil menghembuskan napas panjang. Xiaoling tidak bicara lagi, ia berpaling ke arah seng pat dan perintahnya, lepaskan dia seng pat tidak berani membangkang, ia sambung kembali persendian sikut dayang itu lalu melepaskan dirinya. To'ako kami berhati luhur dan bijaksana, selamanya ia paling tidak suka melukai orang secara sembarangan katanya seandainya ia ada maksud membereskan diri nona, mungkin dalam sekilas pandang kalian sudah roboh binasa, maka dari itu aku minta agar kalian berdua suka menjawab seluruh pertanyaannya dengan jujur, kalau sampai menggusarkan hatinya, aku tak berani tanggung jawab kalau diri kalian sampai terjadi sesuatu. Kedua orang dayang itu saling berpandangan sekejap, kemudian memungut kembali pedangnya dari atas tanah dan dimasukkan ke dalam sarung, ujarnya setelah memandang sekejap ke arah seng pat serta Xiaoling, sebenarnya siapakah di antara kalian berdua yang berusia lebih lanjut dalam dunia persilatan, urutan kedudukan seringkali didasarkan atas kelihayan ilmu silat yang dimiliki, dia yang tua atau aku yang lebih tua bukan suatu masalah penting, sahut seng pat. Setelah merandek sejenak, tambahnya, apabila nona berdua tidak ingin mencicipi pahit getirnya di tangan kami, lebih baik janganlah bermain setan di depan kita bertanya ini itu hanya akan mendatangkan kerugian pada diri sendiri, salah satu di antara kedua orang dayang itu mendengus dingin, tiba-tiba ia berkata, kami mendapat tugas dari Kongcu untuk membawakan jalan bagi Cui sekalian, apabila kalian ingin menanyakan persoalan lain silahkan bertanya sendiri kepada Kongcuk kami. HMM, jangan harap kalian bisa paksa kami berdua untuk buka suara, sekalipun kalian punya keberanian untuk membunuh kami, mulut kami pun tak akan terbuka untuk menjawab pertanyaan di dua kalian itu, pada waktu itulah Tok Chiu Yokong kembali berkata dengan nada dingin, batas waktu satu jam sudah hampir habis apabila kalian sampai melalaikan tujuan kita datang kemari untuk mengambil obat, jangan salahkan loohu tak akan melepaskan kalian bertiga, walaupun dalam hati Syauling masih diliputi pelbagai kecurigaan, terpaksa menahan diri dan berjalan keluar dari ruang batu itu. Baiklah, harap kalian berdua suka membawa aku pergi ke belakang gunung. Kedua orang dayang itu segera keluar dari ruang batu itu dan melanjutkan perjalanannya ke arah depan. Syauling sekalian dengan kencangnya mengikuti dari belakang kedua orang dayang itu, dalam sekejap matuk kembali mereka sudah melewati tikungan dan secara sayup dua mulai kedengaran suara air terjun yang santar dan memekikan telinga. Mendengar dayang yang ada di sebelah kiri mempercepat langkah kakinya, ia menekan sebuah dinding batu dan terbukalah sebuah pintu batu di sana. Kita sudah sampai di tempat tujuan katanya. Di luar pintu batu itulah letak air terjun tersebut. Tok Chiu Yong mempercepat langkahnya mendekati pintu batu itu, ketika ia mengangkat kepalanya maka tampaklah sebuah air terjun yang amat besar memuntahkan airnya dari atas sebuah punyak. Puncak gunung yang tinggi dan terjal dasar jurangnya begitu dalam sehingga sukar ditembusi dengan pandangan mata. Siauling memandang sekejap ke arah Tok Chiu Yong, lalu ujarnya, jamur batu tersebut tumbuh di sekitar dinding tebing yang curam dan berada di bawah air terjun ini. Tempo dulu Cai Hai terperosok di tempat ini. Mula dua aku menyangka diriku pasti mati, siapa sangka di tengah jalan secara kebetulan aku berhasil mencengkeram sebuah tonjolan baru, sehingga selembar jiwaku berhasil diselamatkan. Berapa jauhkah jarak antara tonjolan batu cadas itu dengan mulut goa di sini tentang soal ini? Cai Hai sudah tak ingat lagi, kira dua berapa tingginya. Jawab saja menurut pikiranmu sendiri. Paling sedikit ada seratus tombak siapa di antara kita berdua yang akan turun. Tentu saja kasih Raja Obat bertangan ke jiang turun ke bawah selatu kiu dengan cepat. To'ako kami sudi membawa dirimu datang kemari, boleh dikata ia sudah mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya. Menurut perjanjian loohu dengan diri Xiaoling, adalah aku suruh ia datang kemari untuk mendapatkan obat mustajab tersebut. Jadi bagaimana menurut pendapat Yokong seandainya membiarkan kau turun ke bawah seorang diri, saya umpama kata setelah kau berhasil mendapatkan obat mustajab itu lantas tidak mau naik lagi ke atas maka usaha loohu akan menemui kegagalan total, betul maka lebih baik Yokong turun saja seorang diri sambung sengpat sambil tertawa. Tokciu Yokong segera tertawa dingin, sambungnya, apabila loohu yang turun seorang diri, dan di tengah jalan mendadak kalian putuskan tali pengikat tersebut, bukankah tubuh loohu akan hancur berkeping dua di dasar jurang yang dalamnya ribuan tombak ini? Ini perkataan yang diucapkan kami bersaudara selamanya boleh dipercaya, tidak nanti kami putuskan tali pengikat tersebut di tengah jalan. Sekalipun begitu namun rasa wasp dua harus tetap ada di dalam hati kecil loohu. Batas waktu selama satu jam akan berakhir dalam sekejap mata, apabila terlalu banyak persoalan yang Yokong pikirkan, hal ini akan mendatangkan ketidakberuntungan bagi kita semua. Benar, setelah betas waktunya lewat pemuda berbaju hijau itu pasti akan memimpin anak buahnya melancarkan serangan, pada waktu itu sekalian Yokong ada niat mungkin tenaga tak akan memenuhi harapanmu itu, kalau sampai keadaan berubah jadi begini, terpaksa aku akan mempersilahkan Xiaoling untuk menemani loohu berdiamu untuk selamanya di dasar jurang yang dalamnya ribuan tombak itu, tak usah Yokong membicarakan persoalan yang tak penting lagi tukas Xiaoling cepat. Kalau kau punya pendapat, cepatlah diutarakan keluar. Baik kau maupun aku sama dua tidak pantas untuk turun ke bawah seorang diri, maka loohu rasa lebih baik kita turun ke sana bersama dua saja. Tali yang kita persiapkan hanya cukup untuk seorang saja, mungkin kekuatan tali itu tak cukup untuk membawa kalian berdua turun ke bawah secara bersama dua, Tukiu menerangkan. Persoalan ini gampang sekali untuk diatasi, apa caramu biarlah Xiaoling turun ke bawah lebih dahulu, setelah berhasil menemukan tonjolan batu cadas itu, gerakanlah tali untuk memberi tanda kepada loohu agar turun ke bawah, dengan care begini bukankah kita berdua akan bersama dua menanggung resiko tersebut. Mendengar perkataan itu Seng Pat segera tertawa terbahak dua. He he, he he, ketika akan naik ke atas, maka giliran akan dirubah bukan? Yokong tentu akan naik dulu, kemudian to aku kami baru akan menyusul belakangan sedikit pun tidak salah, kecuali care ini apakah kalian berdua mempunyai care lain yang lebih baik apabila kami ada maksud untuk membokong dirimu, peduli kau turun lebih dulu atau naik belakangan, semaas saja kami punya kesempatan untuk mencelakai dirimu kata Tukiu. Xiaoling yang selama ini hanya mendengarkan perkataan mereka tiba-tiba menghala nafas panjang ujarnya, saat apakah saat ini dan dimanakah kita berada sekarang kalau Yokong masih punya pikiran was-was, keadaan ini benar dua keterlaluan sekali, ia merandek sejenak, kemudian serunya, saudara tuh, ambil tali, biarlah aku turun lebih dulu air muka Tukiu berubah jadi amat serius, ia pandang sekejap diri Yokong dengan pandangan dingin kemudian dari sakunya ambil keluar segebung tali yang amat panjang. Tali ini terbuat dari senar yang digunakan Chiusun untuk menangkap ikan, walaupun kecil namun kuatnya luar biasa, sekalipun kalau digunakan orang biasa masih kurang kuat namun bagi manusia macam Xiaoling serta Yokong hal ini sudah lebih dari cukup. Xiaoling mengikat ujung tali tersebut ke atas pinggang sendiri, kemudian dengan langkah lebar ia berjalan keluar dari gua tersebut. Tau aku tunggu sebentar, mendadak Seng Pet berseru, Xiaoling berpaling dan menghela napas panjang. Aku sudah menyanggupi dirinya untuk menemukan obat tersebut, tak perlu kita cek-cok serta ribut lagi dengan dirinya. Bukan urusan itu, Xiaoling terasa kurang aman kalau membiarkan kedua orang nona ini berjaga di luar gua, sambil berkata dengan langkah lebar ia berjalan mendekati kedua orang gadis itu, sambungnya, bagaimana kalau kalian berdua melepaskan sejenak senjata tajam yang kalian gembolan? Rupanya kedua orang gayang itu sadar bahwa ilmu silat yang mereka miliki bukan tandingan lawan, tanpa melawan senjata tajam yang mereka gembol segera diserahkan ke tangan Seng Pet. Setelah menerima senjata tajam itu, Si Siepo A. Mas berkata kembali, Maaf, terpaksa aku harus menyiksa nona berdua beberapa saat lagi, jalan darah kalian akan kutotok, sambil berkata tangan kanannya laksana kilat telah berkelebat menotok jalan darah dari dayang yang ada di sebelah kiri. Dayang yang ada di sebelah kanan hendak memberikan perlawanan, namun serangan jari Tok Ciu Yong telah berhembus datang, jalan darah pingsannya seketika terhajar. Melihat kedua orang gayang itu sudah dikuasai, Si Ao Ling menyapu sekejap diri Seng Pet serta Yok Ong kemudian berkata, Yok Ong, kau tak usah ikut turun ke bawah. Setelah kalian menotok jalan darah kedua dayang ini mungkin majikan mereka akan naik pitam dan kemungkinan besar suatu pertarungan sengit tak bisa dihindarkan lagi, lebih baik Yok Ong tetap tinggal di atas saja guna membantu dua saudaraku dalam menghadapi setiap pertempuran. Setelah Cai Hai berhasil mendapatkan jamur batu itu tali pengikat akan kugetarkan, dan kalian boleh tarik aku naik ke atas, tiba-tiba Tok Ciu Yong menghela nafas panjang. Si Ao Heng, baik dualah jaga diri, sinar matanya beralih ke arah sepasang pedagang dari Tiong Ciu, kemudian sambungnya kembali, kalian berdua baik dualah melayani toako kalian lohu akan berjaga dua di tikungan sebelah depan saja, apabila ada musuh yang menyerang kemari akan kubendung untuk sementara waktu, hem, sungguh tak nyana Tok Ciu Yong masih punya liang sim yang baik jengek Tukiu sinis. Bibir Yong bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu, namun akhirnya ia batalkan niatnya itu dan berlalu. Sepeninggalnya si raja obat itu, Tukiu segera berkata, toako tak usahkah sendiri yang pergi menempuh bahaya, biarlah si ao te yang mewakili diri toako, tidak usah si anak muda itu segera berjalan ke sisi gua, dan dengan mengerahkan ilmu cecak merayapnya ia mulai meluncur turun ke bawah tebing. Dengan sangat hati dua sekali Tukiu mengulurkan tali senar tersebut ke arah bawah, ia bertindak waspada, dan teliti takut toakonya mengalami hal dua yang tidak diinginkan. Baru saja si ao ling meluncur dua tombak ke bawah mendadak terdengar Tok Ciu Yok Ong yang ada di luar ruangan membentak keras, berhenti bukankah batas waktunya belum tiba mengapa kalian begitu tidak memegang janji si ao ling segera mengempos tenaga, sepasang telapaknya ditempelkan ke atas dinding tebing dan berteriak keras, Saudara tu, cepat kendorkan tali senar tersebut saudaraku heran kau jangan mencabangkan pikiranmu, baik dualah melayaninya bisik seng pat sambil mengambil keluar senjata si epoa emasnya. Pegang erat dua tali senar tersebut, aku akan keluar ruangan untuk membantu Yong dalam menghadapi serangan musuh. Seriaya berkata ia segera berlalu. Dalam keadaan seperti ini Tok Ciu tak bisa menghilangkan rasa tegang yang meliputi dirinya, begitu tegang dia sampai dua perkataan dari seng pet barusan tak terdengar olehnya, seluruh perhatiannya dicurahkan ke arah bawah tebing. Kabut yang menyelimuti sekitar tebing itu amat tebal, percikan air terjumpun sangat deras ditambah lagi kegelapan malam yang mencekam seluruh jagad membuat suasana amat mengerikan walaupun Tok Ciu telah mengerahkan segala kemampuannya untuk memandang namun ia tidak berhasil menjumpai bayangan tubuh dari Xiao Ling. Terasa uluran tali senar di tangannya makin lama semakin cepat, jelas Xiao Ling sedang meluncur ke bawah dengan menempuh bahaya. Uluran tali senar di tangannya meluncur ke bawah makin panjang, kurang lebih seratus tombak lagi tali yang ada di tangannya bakal habis. Hal ini membuat Tok Ciu sangat gelalisa pikirnya, aduh selaka, apabila uluran tali ini tidak cukup panjangnya, maka kejadian ini akan merupakan suatu peristiwa yang memusinkan sekali, dalam hati ingin sekali ia perketat uluran tali senar itu, tapi ia pun takut kekuatan senar tadi tidak sanggup menahan daya tekanan dari tubuh Xiao Ling yang sedang meluncur ke bawah, seandainya tadi ia sampai putus, maka to aku pasti akan mati. Sementara hatinya masih kebat-kebit menahan rasa khawatir, tiba-tiba uluran tali senar di tangannya mengendor, rupanya tubuh Xiao Ling telah berhenti meluncur ke bawah. Ia hendak berteriak untuk menanyakan hal ini kepada Xiao Ling yang ada di bawah tebing namun pada saat itulah terdengar suara bentakan gusar dari Tok Ciu Yok Ong berkumandang datang, disusul bentrokan senjata yang sangat nyaring bergema memecahkan kesunyian. Pengalaman Tok Yung amat luas, dari suara bentrokan senjata yang berkumandang datang itu ia dapat membedakan bahwa sebagian musuh telah bergebrak dengan Yok Ong yang ada di luar ruangan, sedang ada sebagian pula musuh dua tangguh yang telah bergebrak melawan Seng Pet. Ketika ia berpaling, tampaklah senjata si Epo A emas dari Seng Pet berputar kencang ke sana kemari, jelas ia sedang bertarung sengit melawan seseorang, tapi karena takut mengejutkan dirinya maka mulutnya tetap membungkam terus. Dalam keadaan seperti ini Tok Ciu merasa amat tegang, terutama sekali menyaksikan pihak lawan melakukan serbuan yang gencar dan dasyat, keringat dingin mengucur keluar tidak hentinya. Sekonyong dua, terdengar suara dengusan berat berkumandang datang memecahkan kesunyian. Sebagai seseorang yang berpengalaman Tok Ciu tahu bahwa ada seseorang yang telah menderita luka parah. Ia tidak berani berpaling, takut orang yang terluka adalah Seng Pet dan takut pula kejadian itu akan memengaruhi perhatiannya dalam melayani Xiao Ling yang sedang berada di bawah tebing. Pada saat seperti ini, satu-duanya harapan yang masih ada dalam hatinya adalah bergetarnya tali senar tersebut menandakan bahwa Xiao Ling telah berhasil mendapatkan jamur batu berusia seribu tahun itu. Namun kabar berita Xiao Ling yang ada di dasar tebing sama sekali tak ada, keadaan si anak muda itu bagaikan sebutir batu yang tenggelam di dasar samudera, lama sekali tiada kabar beritanya. Perlahan-lahannya menghela nafas panjang, senjata pik bajanya mulai dirogoh keluar siap turun tangan menghadapi serangan lawan. Tapi, pada saat itulah tiba-tiba tali senar yang ada di tangannya bergetar keras. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Xiao Ling berhasil mendapatkan jamur batu berusia seribu tahun dan siapakah musuh tangguh yang sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan si Raja Obat bertangan keji serta sengpet? Untuk mendapatkan jawabannya nantikanlah rahasia istana terlarang sambungan dari kisah cerita bayangan berdarah ini. Nantikan tanggal penerbitannya. Tamat bagian kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!